Puji Tuhan, Shalom Selamat sore menjelang malam teman-teman Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasih Dan kali ini teman-teman ya Masih soal apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad Dimana dalam ceramahnya mengatakan Bahwa bagi pejabat muslim Yang memberikan izin pendirian rumah ibadah Untuk non muslim Akan dihabisi oleh malaikat Saya melihat sebenarnya video ini Sudah lama pernah di upload Tetapi kali ini kembali viral teman-teman ya Dan pada kesempatan ini saya akan share Bagaimana sebuah tanggapan menohok ya Dari seorang IS Kamri Dari kalangan Islam sendiri Soal apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad Ya bahwa Habib ini sangat mengecam keras Apa yang disampaikan oleh UAS Di dalam videonya tersebut Dan untuk melihatnya teman-teman Saya mengajak kita untuk mencoba Menonton Bagaimana Video yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad Kita lihat bersama di video yang satu ini Kita lihat teman-teman ya Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim Karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah Seperti kelenteng Gereja Dia dapat dosa jari ya Mengalir terus Siapa yang berbuat baik Dia dapat pahalanya Siapa yang membuat yang tak baik Dia dapat dosanya Dosa orang yang melakukannya Sampai hari kiamat Setiap berbunyi Habis itu diberlampung oleh Teng kelompang Teng kelompang Rasakanlah itu Rasakan Nah itu dia ya Nah sekarang kita akan mendengarkan Bagaimana Kesat atau tanggapan Menohok dari seorang Yang juga beragama muslim teman-temannya Yaitu Halo sahabat Indonesia Kita bertemu kembali dalam opini Rudy Hari ini hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 Sahabat Indonesia Baru saja Kita sama-sama mendengarkan Video Dari Pendakwah agama Yang bernama Abdul Somad Oke Saya tidak tahu Kapan ini Disampaikan oleh Abdul Somad Kepada jamaah di Satu Majid Tapi Menurut saya Orang ini Sumber Dari segala sumber Intoleran Yang terjadi di negeri ini Ini dia teman-teman Abdul Somad adalah Pendakwah yang populer Pengikutnya banyak Dia mengatakan Menjawab pertanyaan dari publik Kalau ada kepala daerah Yang beragama muslim Kemudian Mengizinkan Pendirian rumah ibadah Di luar Islam Apa hukumnya Somad Dengan gegabah Mengatakan Bahwa hukumnya Dosa Dan yang bersangkutan Kepala daerah Yang memberikan izin Kepada Umat Selain muslim Untuk mendirikan rumah ibadah Akan menanggung Dosa Yang luar biasa Dan akan ada azab Sampai akhir jaman Wow Tanpa dalil apa-apa Tanpa penjelasan apa-apa Tanpa ada Bukti Ayat mana Yang mengatakan hal itu Oke Tapi karena yang mengatakan Somad Dianggap suatu kebenaran Padahal ini adalah Penyesatan Wow Luar biasa teman-temannya Dari awal tadi disampaikan oleh Pak Rudi Eskamri Bahwa Model orang kayak Ustadz Abdul Somad ini adalah Sumber-sumber Dari Segala intoleransi Ya kan Nah Dan dia katakan Bahwa Justru apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini adalah Sebuah Penyesatan Wow Keras sekali teman-temannya Sebuah penyesatan Lanjut kita akan lihat Inilah yang saya katakan Para pendakwa agama Merupakan Biang keladi Atau sumber Dari segala sumber Maraknya Intoleransi Di negeri ini Ya Nah Apa yang dikatakan Somad Itu bisa menjadi Amunisi bagi masyarakat Untuk menekan Kepala daerah Agar tidak memberikan Ijin Pendirian rumah Ibadah Selain masjid Benar sekali Dan ini yang terjadi Di Batam Di Cilegon Ya ya Di daerah-daerah lain Ya Nah Sekarang Tinggal aparat negara Apakah membiarkan Orang seperti Abdul Somad Ini Nah Bebas Menyampaikan Opini yang menyesatkan Sehingga Menimbulkan dampak Intoleransi Ucapan Somad Yang tidak ada dasar itu Seolah-olah Mengalahkan konstitusi Padahal jelas-jelas Disampaikan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Bahwa Setiap orang Setiap warga negara Mempunyai hak Untuk memeluk agama Dan beribadah Nah Ini Seolah-olah Diabeikan Oleh Ucapan seorang Somad Ya Benar itu Benar Ini berbahaya Dan menurut saya Harusnya Negara Tidak boleh membiarkan Orang seperti Somad Seperti ini Nah Harus diluruskan Setuju Kemarin Tidak lebih Beberapa Hari yang lalu Di depan Gubernur Kapolda Pangdam Bupati Wali Kota Kapolres Dandim Presiden Jokowi Tegas-tegas Memberikan warning Untuk hati-hati Jangan sampai Negara Dalam tanda kutip Seolah-olah Mengamini Kelompok-kelompok Tertentu Untuk penolakan Rumah ibadah Ini terjadi Di Batam Ya Ada tanda tangan Perwakilan dari Kepolisian Dari TNI Dari Badan intelijen Baik dari BIN Maupun Baes Yang Seolah-olah Mengiyakan Untuk penolakan Pendirian Sebuah gereja Oh ini dia Teman-temannya Ini kan berbahaya Kesepakatan warga Entah itu dalam Kemasan yang namanya Kesepakatan FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama Dan ini Sudah pasti Dipaksakan Dan Kelompok minoritas Pasti ditekan Untuk Terpaksa Bersepakat Ini Menurut saya Benar-benar Melecehkan Konstitusi Ya Ini Menurut saya Negara tidak boleh Diam saja Oke Jadi saya setuju Teman-temannya Dengan apa yang disampaikan Oleh Pak Rudy Eskamri Di sini Bahwa Orang-orang Seperti Ustadz Abdul Somad Ini tidak boleh Dibiarkan Di negara ini Ya Karena ya Jelas dari apa Yang dia sampaikan Seperti Yang menekan Kepala Daerah Atau para pejabat Ya Yang Bisa Atau mempunyai BIN untuk Mengeluarkan IMB itu Untuk Tidak Memberikan Ruang Kepada Non-Muslim Untuk dapat Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Nah ini Sangat-sangat Jelas Menentang Konstitusi Kita Konstitusi Bangsa Kita Dimana Bahwa Undang-Undang Menyampaikan Menyatakan Bahwa Setiap Penduduk Berhak Untuk Memeluk agama Dan beribadah Sesuai dengan Agama Yang Dianud Nah ini Dia Jadi Seakan-akan Bahwa Abdul Somad Ini Tidak Menganggap Konstitusi Negara Kita Bahkan Belum lama Seperti yang disampaikan Oleh Pak Rudy Eskamri Belum lama Pak Presiden Kita Yang memberikan Apa namanya Peringatan Warning Kepada Kepala Negara Bahkan Mereka-mereka Yang berkepentingan Bahwa Untuk Harus Hati-hati Soal Apa namanya Keberagaman Agama yang ada Di Indonesia Dimana Ya Pak Presiden Mengatakan Bahwa Semua agama Sama Dan mempunyai Hak Dan juga Kewajiban yang sama Tetapi Ya ini Ya teman-temannya Saya pikir Jelas Apa yang disampaikan Oleh Pak Rudy Eskamri Ya Jangan dibiarkan Orang-orang Seperti begini Apalagi terjadi Di Batam Ya Ya ada banyak Tadi tanda-tanda-tanda-tanda Yang kita boleh Lihat bersama Teman-temannya Ya Nah ini Inilah dia Ya sumber Intoleransi itu Jelas Bukan dari Kelangan Masyarakat Biasa Dari jemaah Biasa Ya Tapi ini dari Seorang Ustadz Abdul Sommat Teman-teman Bayangkan Aduh Saya gak ngerti Bagaimana dengan Otak si Ustadz Abdul Sommat Ini teman-teman Sampai dia Begitu Bencinya Kepada orang-orang Non-Muslim Khususnya orang Kristen Ya kan Banyak viral Soal video Si Ustadz Abdul Sommat Ini Dan ini lagi-lagi Teman-teman Ini sebenarnya Sudah lama Tapi Kenapa kita mau Apa namanya Membahas Soal ini Ya inilah Yang terjadi Dalam beberapa Waktu terakhir ini Ya dalam Apa namanya Bulan Natal Kemarin-kemarin Sampai banyak juga Pelarangan Ibadah Natal Dan juga Di Cilegon Tidak diizinkannya Untuk didirikan Gedung Gedung bangunan Gereja Nah ini dia Teman-teman Bukan dari Masyarakat Biasa ini Tapi ini Langsung ini Nah ini Kenapa Bisa terjadi Maka itu sebabnya Para aparat Seharusnya Bisa Ya memberikan Apa namanya Peringatan Kepada orang-orang Yang seperti Ustadz Abdul Somad Ini teman-teman Oke kita Lanjut saja Harus ada Upaya Pelurusan Ya Setuju Pak Baik dari Majelis Ulama Indonesia Atau mungkin Dari Kementerian Agama Ya Mungkin juga Langsung dari Menkopol Hukam Untuk meluruskan Jangan sampai Apa yang dikatakan Abdul Somad ini Ini menjadi Dasar Bagi kepala daerah Dimanapun Untuk menolak Pendirian rumah ibadah Selain Majel Dan ini Akan menjadi Stigma negatif Bagi negeri ini Ya Menolak Kebebasan orang Untuk mendirikan rumah ibadah Dan beribadah Itu adalah Melanggar hak Asasi manusia Yang paling mendasar Ya Kalau negara Tidak berbuat apa-apa Negara Seolah-olah Ikut Melakukan Pelanggaran Ham yang Paling esensial Warga Untuk bertemu Dengan Tuhan Dihalang-halangi Oleh negara Padahal Dalam Konstitusi negara Jelas Dijamin Dalam konstitusi Bahwa pendirian rumah ibadah Itu wajib Difasilitasi oleh negara Nah Ada satu lagi Yang ingin saya tagih Kepada negara Berulang kali Saya tidak tahu Sudah berapa kali Saya mau menyampaikan SKB dua menteri Antara menteri Agama dan menteri Dalam negeri Tolong dicabut Karena Menurut saya SKB dua menteri Ini adalah Biangkeladi Penolakan Pendirian rumah ibadah Dimanapun Apalagi Diamplifikasi Diprovokasi Oleh Ustadz-ustad Seperti Abdul Somad Klop sudah Bagaimana kita Membangun negeri Yang beragam ini Yang keberagamannya Kebenekannya Dijamin oleh Undang-undang Ternyata Dikalahkan Hanya Oleh Ucapan Seorang pencerama agama Benar Konstitusi Seolah-olah Diawakan Dan negara Diam saja Sahabat Indonesia Ini himbohan saya Kepada Aparat keamanan negara Jangan Diam saja Melihat ada Ujaran Seperti Ustadz Abdul Somad ini Karena ini Berbahaya Tanpa dasar Tanpa dalil Apapun Memprovokasi Jamaah Dan seluruh rakyat Bahwa Siapapun yang Mendirikan Atau mengizinkan Pendirian rumah ibadah Selain masjid Itu adalah dosa Ini kan berbahaya Kita menghalang-halangi Orang untuk bertemu Dengan Tuhannya Beribadah kepada Tuhannya Jolim kita Kalau negara Tidak bertindak Sama saja Negara juga Bisa dikatakan Jolim Jadi sekali lagi Saya katakan Tolong kepada negara Dalam hal ini Kepada Menko Polhukam Tolong Benar-benar Dijalankan Apa yang sudah Diwanti-wanti Oleh Presiden Jokowi Kepada Menteri Dalam Negeri Menteri Agama Tolonglah Ucapan Seorang Presiden Itu adalah Hukum Harusnya Itu Ditindaklanjuti Kalau seorang Presiden Sudah mewanti-wanti Dengan bahasa yang Jelas Tapi tetap Tidak diimplementasikan Oleh anak buahnya Kepibawaan Seorang Presiden Itu akan Dipertaruhkan Apalagi Menghadapi Kelompok-kelompok Seperti Abdul Somat ini Ini kan berbahaya Jadi sekali lagi Sahabat Indonesia Konkretnya Saya Minta kepada negara Untuk tidak Diam saja Melihat Ada pendakwa agama Seperti Abdul Somat Yang memprovokasi Aksi Intoleransi Yang kedua Saya mohon sekali lagi Cabut SKP 2 Menteri Karena Ini menghalang-halangi Pendirian rumah ibadah Dan menurut saya Tidak fair Selalu terjadi Kesepakatan Yang dipaksa-paksakan Sehingga kelompok minoritas Terpaksa Menerima kesepakatan Oke Nah itu dia teman-temannya Apa yang sudah kita dengarkan Dari penyampaian Pak Rudy Eskamri Ada dua hal penting Yang Harus Segera Harus segera Di Implementasikan Oleh para aparat negara Yang pertama Lihat ya Yang pertama Bahwa Ustadz-ustadz Seperti Abdul Somad Yang tadi itu Tidak boleh dibiarkan Di negara ini Ya Harus diberikan Pelurusan Kepada beliau ini Ya Agar tidak Ya menjadi dampak Negatif Menjadi dampak buruk Bagi keberagaman Di Indonesia Yang kita cinta ini Lalu kemudian yang kedua Untuk SKB 2 Menteri Tadi disampaikan oleh Pak Rudy Eskamri Itu harus Segera dicabut Dan saya pikir Saya setuju Karena itulah Yang membuat Beberapa Waktu terakhir ini Banyak ya Rumah-rumah Ibadah Tidak diberikan izin Hanya karena Tidak sesuai dengan Perseratan Dari SKB 2 Menteri Tersebut Teman-teman Oke Sekian saja dulu Untuk sore-hari ini Selamat sore Tuhan Yesus Memberkati kita semua LKRI Harga Mati Terima kasih